Tidak hanya punya empat rumah mewah di perumahan elit di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ternyata juga punya rumah mewah di kota Manado. Rumah yang berada di Kelurahan Klaik, Manado tercatat atas nama istrinya, yakni Ernie Meike Torondek. Rumah yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah itu, rupanya hanya dikenakan pajak bumi dan bangunan sekitar 300 ribu rupiah lebih. Hal itu diduga karena nama wajib pajak masih tercatat atas nama pemilik lama. Jadi kepemilikannya atas nama Ibu Torondek, dan yang bersangkutan tidak tinggal di lokasi rumah tersebut. Jadi mereka tinggal di luar daerah, dan rumah itu dijaga oleh ada yang menjaga rumah itu. Jadi pajak sekarang masih mengacu pada nilai yang lama, dan juga masih menggunakan nama pemilik yang lama. Jadi kalau yang sekarang sekitar 300 ribu. Lura mengaku selama ini tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik rumah. Seluruh transaksi pembayaran retribusi rumah dilakukan melalui transfer rekening bank. Sebelumnya Rafael Alun Trisambodo diketahui punya aset berupa rumah mewah di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Menurut ketua RT setempat, Rafael dan keluarga jarang menempati rumah ini. Setahu saya punya Pak Alun yang izin dulu Pak Alun disini. Mungkin pernah mau membangun kan datang sini izin gitu. Berarti dulunya mau beli tanah terus dibangun gitu? Iya, beli. Berapa Pak? Belinya tahun berapa ya? 2010 lebih itu, belinya tanah terus berapa tahun lagi dibangun gitu. Selain rumah, Rafael juga memiliki sebuah restoran yang terbilang luas di kawasan Timohok, Kota Yogyakarta. Dari harga yang tertera di daftar menu, diketahui restoran Rafael ini diperuntukkan untuk kalangan ekonomi atas. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.